Intro Kembali di Net 12, Ubi Kayu ternyata dapat diolah menjadi makanan dengan berbagai cita rasa. Ubi diolah menjadi keripik yang nikmat. Penjualannya telah menembus pasar internasional dan menjadi penopang ekonomi keluarga. Sebuah usaha kecil menengah mampu menyulap Ubi Kayu menjadi makanan kegemaran keripik. Pabrik ini berlokasi di Jalan Tunas Mekar, Kelurahan Tuntungan, Kecamatan Pancur Batu Medan, Sumatera Utara. Keripik Ubi memiliki beberapa varian, yaitu rasa balado, jagung bakar, bawang putih, sapi panggang, dan barbecue. Penjualan keripik bahkan telah menembus mancanegara di antaranya Korea Selatan dan Malaysia. Dalam satu bulannya, pabrik dengan 20 karyawan ini memenuhi permintaan pasar ekspor hingga 70% produksi, yaitu sebanyak 7.000 kotak. Sedangkan 30%-nya dipasarkan di kawasan lokal seperti Medan, Deli Serdang, dan Tebing Tinggi. Menurut pemilik usaha Muhdi, untuk menjaga kualitas rasa bahan yang digunakan bukanlah Ubi Kayu Biasa, melainkan dari kualitas terpilih yang berasal dari sejumlah daerah. Untuk bahan-bahan sendiri ada yang mengalami kesulitan enggak Pak? Ya, dua tahun yang lalu kesulitan, tapi sekarang ini sudah mulai tertutupi. Karena waktu itu belum begitu, petani belum bisa kita pastikan dalam penanaman itu. Muhdi merintis usaha keripik kampung ini sejak 10 tahun lalu. Meski sempat jatuh bangun, keberadaan pabrik telah mengurangi pengangguran di sekitarnya. Ia pun berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan UKM yang sedang berkembang dengan memenuhi pasokan komoditi Ubi serta bantuan moda. Yonoh Syabutra. Terima kasih telah menonton!